Halo semuanya, balik lagi bareng gue, Kosa Pasih dan pada video kali ini gue bakal ngebahas Mega Mewtwo Ye yang sebentar lagi bakal keluar di Pokemon Unite ya guys ya dan Mega Mewtwo Ye ini adalah tipenya attacker atau special attacker ya berbeda dengan Mega Mewtwo Ye yang seorang outrounder dan di video kali ini gue bakal ngebahas skill-skill yang dimiliki oleh Mega Mewtwo Ye item yang digunakan Mega Mewtwo Ye, berikut juga emblemnya dan yang terakhir adalah counter dari Mega Mewtwo Ye ini adalah Pokemon apa sih kira-kira yang pertama adalah Mega Mewtwo Ye ini punya serangan jarak jauh atau range ya berbeda dengan Mega Mewtwo X yang seorang melee ya dan Mega Mewtwo Ye punya skill yang sama dengan Mega Mewtwo X dimana dia punya skill yang pertama yaitu Confusion dimana kalau kita serang musuhnya pakai Confusion musuh akan ter-stone selama beberapa detik dan yang kedua adalah barrier dan kalau kita pakai barrier ya si Mega Mewtwo Ye ini akan mendapatkan barrier dan peningkatan dari kecepatan larinya dan Mega Mewtwo Ye ini juga punya perbedaan ketika berubah menjadi Mega Mewtwo ya guys ya Mega Mewtwo Ye disini dan ketika berubah menjadi Mega Mewtwo Ye serangan yang dimiliki oleh Mega Mewtwo Ye menjadi splash atau area kalian bisa lihat area of effectnya tuh ya kayak gitu kemudian disini adalah skill pertamanya bakal gue jelasin yang pertama adalah Future Sight perbedaan Future Sight dari Mega Mewtwo X dan Mega Mewtwo Ye adalah Mega Mewtwo Ye menggunakan Future Sight itu menarik musuh sedangkan Future Sight dari Mewtwo Ye itu adalah mendorong musuh guys efeknya kurang lebih sama ya ketika beberapa waktu setelah terkena Future Sight musuh akan terkena damage lagi kemudian yang kedua adalah salah satu skill yang menurut gue paling curang dari Mega Mewtwo Ye adalah teleport karena si Mewtwo Ye ini bisa teleport dua kali selain itu setelah melakukan teleport hanya teleport yang pertamanya saja ya Mewtwo Ye akan mendapatkan tambahan damage kepada musuh ya jadi meningkatkan damage yang diberikan kepada musuh untuk beberapa saat Future Sight plus ini hanya menambahkan damage ya untuk Future Sight sedangkan teleport ini juga hanya meningkatkan atau menambahkan damage yang didapat Mewtwo setelah melakukan teleport yang pertamanya nah skill pertama yang selanjutnya adalah Sight Track ya disini Sight Track nya juga kira-kira sama dengan Mewtwo X ya Mewtwo Ye melakukan Sight Track adalah memberikan damage secara terus menerus dan ketika selesai durasinya dia akan mengstone musuh dimana ketika melakukan Sight Track ini si Mewtwo Ye akan tidak bisa di CC gitu ya guys jadi sama seperti Mewtwo X bedanya semakin jauh Mewtwo Ye dari musuh ketika melakukan Sight Track damage yang diterima musuh akan meningkat ya jadi semakin jauh dari musuhnya damage nya akan bertambah besar gitu ya guys ya kira-kira seperti itu dan selanjutnya skill yang dimiliki kedua oleh Mewtwo adalah Recover nah Recover nya ini kira-kira mirip sama Mewtwo X ya tapi perbedaannya dari Mewtwo X ketika Mewtwo melakukan Recover ya Mewtwo Ye dan dia nyerang musuh ya dia akan mendapatkan semacam Lifesteal jadi kalau melakukan Recover terus mukul musuh kita akan nambahin nyawanya si Mewtwo Ye berbeda dengan Mewtwo X kalau Mewtwo X kan kalau dia Recover harus dipukulin musuh untuk nambahin nyawanya gitu ya guys ya selain itu Recover juga punya efek ya guys kalau kita pakai akan menambahkan sedikit Gage atau bar di bawah nyawa ini guys ya kalian bisa lihat sedikit ya nah Gage ini untuk berubah menjadi Mega Evolution ya disini Mega Evolution Mewtwo Ye gitu guys ya jadi disini si Mewtwo Ye bisa punya semacam strategi unik ya guys ya dimana dia bisa nge-spam Recover nya ya ketika dia mau ke teamfight atau mendapatkan objektif gitu guys dan ketika dia ketemu musuh dia akan bisa cepat segera berubah menjadi Mega Mewtwo Ye kira-kira seperti itu dan perubahan atau size track plus adalah memberikan efek slow tambahan kepada musuh disini maksudnya adalah jika size track pertama ini memberikan efek slow 10% kepada musuh size track kedua akan memberikan efek slow kepada musuh sebanyak 20% kira-kira asalnya seperti itu nah kalau untuk recovery plus ini akan memberikan tambahan atau lifesteal yang diterima Mewtwo Ye ketika melakukan recover dan mukulin musuh jadi ketika recover dan kita mukulin musuh penambahan HP dari Mewtwo Ye akan semakin nambahnya lebih banyak kira-kira seperti itu dan selanjutnya adalah ulti dari Mega Mewtwo Ye ini sama seperti ulti dari Mega Mewtwo X ya guys ya hanya bedanya Mega Mewtwo Ye kalau musuh selain terstun ya musuh juga akan mendapat pengurangan dari SP defense nya gitu guys ya dan kemudian mungkin kalian juga bakal bertanya kepada gua gitu ya apakah mungkin di satu tim bakal bisa pakai Mewtwo X dan Mewtwo Ye secara bersamaan ya jawabannya tidak guys menurut sumber atau liker katanya di satu tim kita cuma bisa pakai Mewtwo satu ruang jadi kalau teman kalian udah pakai Mewtwo X ya kalian nggak bisa pakai Mewtwo Ye begitu juga sebaliknya guys kalau kalian udah pakai Mewtwo Ye teman kalian nggak bisa pakai Mewtwo X item yang dipakai oleh Mewtwo Ye itu adalah Wise Glass, Choice Pack, dan Slick Spoon ini kira-kira item yang biasanya dipakai oleh semua SP tech ya guys ya yang mau main full damage kira-kira itemnya kayak gini sama semua gitu ya guys tapi disini ada hal menarik ya karena example setnya ini kayak gini guys ada yang menyarankan untuk buat si Mewtwo Ye ini untuk menjadi attacker guys karena itemnya adalah Scruff, Scope Lens, dan Muscle Band dimana disini buat Mewtwo Ye tipe Heater ya attacker bukan special attack atau skillnya dia yang sebenernya cukup menarik dan sebenernya mungkin bisa juga gitu ya guys ya karena si Mewtwo X pukul-pukul dari jarak jauh dan ngasih damage dari jarak jauh dibandingkan mainin skill untuk ngasih damage gitu ya guys ya dan ini emblemnya guys saran emblem dari gua untuk Mewtwo Ye kalau jadi special attacker ini saran emblem gua kalau dia jadi attacker gitu ya kemudian yang terakhir nih pertanyaan dari gua kadang-kadang bang bang Pokemon ini counternya apa sih? nah Mega Mewtwo Ye ini counternya kira-kira sama dengan attacker atau special attacker pada umumnya ya guys ya yaitu speedstar ya karena Pokemon-Pokemon tipe gini tuh Pokemon yang membutuhkan jarak untuk ngehit musuh dari jarak jauh lah istilahnya seperti itu saran dari gua adalah kalian disini usahain begitu Mewtwo Ye ini keluar dan kalian sering ketemu mending kalian harus ada tim kalian yang bisa pakai speedstar gitu buat ngincar ini kalau nggak Pokemon ini kira-kira sama kayak Intelion kalau nggak ada yang pegang ya kalau nggak ada yang ngincar lah istilahnya ya kalian rata gitu bagaikan tanah dan mungkin sekian dulu guys video dari gua untuk ngebahas Mega Mewtwo Ye ya guys ya kalau kalian nggak tahu ini kalian bisa dapet juga secara gratis kayak Mewtwo X gitu ya guys ya jadi ya mudah-mudahan ini begitu keluar nggak se-OP Mewtwo X gitu ya guys ya dan sampai jumpa di video berikutnya ya guys ya bye-bye